Dalam rapat kerja dengan Menteri KKP, Komisi 4 DPR RI menyetujui besaran anggaran tahun depan sebesar Rp6,76 triliun. Komisi 4 berharap anggaran tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama para nelayan. Anggaran ini disebutkan akan dipergunakan untuk beberapa program prioritas, mulai dari peningkatan kualitas tangkapan ikan, pengawasan wilayah laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhar di Duka menyoroti beberapa permasalahan yang masih dihadapi para nelayan Indonesia dari tahun ke tahun. Persoalan utama, nelayan kita belum sejahtera. Bahkan Pak Menteri mengatakan 107 pun tidak sejahtera. Nanti 120 kira-kira baru masuk dalam kategori sejahtera. Dan ini kita harus menjadi tanggung jawab bersama untuk bagaimana mengangkat nelayan itu pada tingkat sejahtera. Nah, kemudian yang kita seling alami adalah kita sering terlambat dalam merespon setiap persoalan, utamanya bagi nelayan kita. Katakanlah contohnya seperti kandekan BBM. Kemudian kesulitan nelayan mengambil bahan bakar di SPBU, karena begitu kita punya pengawasan. Ini sering kita tidak respon dengan baik. Kita biarkan. Akibatnya, ya, nelayan yang seharusnya melaut menjadi tidak melaut. Kenapa kita tidak lakukan, apa namanya, memberikan tangki-tangki SPBU, apa, SPBN kepada pusat-pusat nelayan kita untuk mengatasi persoalan ini? Suhardi meminta pemerintah mendengar dan lebih pekat terhadap kebutuhan masyarakat, serta tidak hanya mengulang-ulang program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dari Syadan Temi, TVR Parlemen melaporkan.